Di tengah isu perselingkuhan antara Syahnas dan Randy Kejairnet, banyak warganet yang merasa geram dengan kesabaran JJ Govinda. Banyak netizen yang kesal lantaran JJ Govinda masih mempertahankan rumah tangganya. Padahal Syahnas diduga sudah selingkuh berkali-kali dari JJ Govinda. Hingga muncul berbagai alasan yang menyebabkan JJ Govinda masih mau mempertahankan rumah tangganya dengan Syahnas karena sang istri tengah hamil. Hingga JJ Govinda lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangganya saat ini. Lady Nayuan akhirnya mengambil sikap tegas. Pasca mempublikasikan dugaan cinta terlarang Randy sang suami dengan Syahnas, Lady kabarnya tengah bersiap melangkah ke pengadilan untuk menyudahi pernikahannya. Ya, kesabaran hati wanita tiga anak itu sepertinya sudah mencapai batas. Ia seolah tak mau memberikan kesempatan ketiga bagi Randy dan merelakan sang suami yang selama ini ia cintai jatuh ke pelukan wanita lain. Sementara JJ, drummer band Govinda itu dikabarkan hancur lebur karena Syahnas tega berbagi cinta. Hatinya seperti tersayat sembilu. Cinta JJ terhadap Syahnas pun disebut-sebut telah memudar. Alih-alih mengikuti jejak Lady yang menutup pintu damai, mengejutkannya JJ dan Syahnas justru tampil mesra saat menghadiri sebuah acara olahraga kemarin. Mereka duduk berdampingan di bangku penonton, sikap JJ dan Syahnas terlihat sangat santai seolah tak ada beban masalah. Benarkah JJ masih memberikan kesempatan bagi Syahnas untuk berubah? Mungkinkah JJ berusaha damai dengan keadaan demi masa depan anak kembarnya yang kini beranjak besar? Karnisa, 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 Wujudah, Wujudah, Wujudah ya? Karnisa, Wujudah ya? Mas, mas, mas. Bang, bang, bang. Wujudah ya? Oke, cukup ya. Masih ya satu rumah. Berarti satu rumah kalau udah mau udah pisah, mbak. Sudah pisah. Karena buat aku, udah cukup ya dong? Sekali, dua kali. Dengan situasi yang sama, posisi yang sama. Tapi tetep terus aja. Jadi buat aku, oh yaudahlah. Oh kayaknya kalian cuma kurang berani aja. Yaudah, aku kasih aja jalannya sekalian. Ya, JJ memang memiliki kesabaran seluas samudera. Jarak usia yang terpaut cukup jauh dengan sang istri, membuat pemilik nama asli Richie Ismail itu mampu mengimbangi Syanas yang dikenal memiliki sikap kekanak-kanakan. JJ juga patut disebut sebagai suami pengertian. Ia sama sekali tak melarang Syanas pergi syuting, justru JJ kerap mendampingi sang istri yang memiliki kesibukan kerja cukup padat. Gimana dia? Suat gak? Gak tau, kata orang-orang segitu ya. Cuman kita ya gak dibuat seperti itu apa? Emang udah alami aja. Memang mengalir aja sih alaminya. Tapi ya termasuknya juga sih selalu nemenin aku kalau syuting, dari pagi sampai malam gitu selalu nemenin. Sebaliknya juga aku juga suka nemenin. Menemenin latihan. Menemenin latihan gitu. Iya bagi waktunya ya itu sih kan JJ juga Senin weekdays tuh ngantor pasti. Jadi biasanya sih aku, ya kan aku gak tiap hari juga calling-an pagi gitu kan. Jadi masih bisa sama anak-anak. Terus kalau misalnya weekend gini nih, akunya syuting kan ada JJ di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum dugaan hubungan terlarang Syahnas dan Randy Kierne terkuat, dunia selebriti lebih dahulu dihebohkan dengan skandal cinta antara Alshad Ahmad dan Nisa Ashifa. Alshad diduga menjalin hubungan dengan Nisa saat masih berstatus sebagai kekasih tiaraan dini. Sepupu Syahnas itu bahkan diam-diam melangsungkan pernikahan dengan Nisa sebagai wujud tanggung jawab atas bayi yang dilahirkan Nisa. Tak lama setelah pernikahan dilangsungkan, Alshad dan Nisa sepakat bercerai. Ironis, berakhirnya rumah tangga Alshad dan Nisa dibarengi dengan keputusan tiara untuk mundur, hingga penyanyi asal jember itu dikabarkan sudah tak lagi menjadi kekasih Alshad. Saat ditemui awak media Maret 2023 lalu, tiara salah memberikan jawaban datar tentang Alshad. Meski tak menegaskan status hubungannya saat ini, namun tiara sepertinya sudah menganggap Alshad sebagai masa lalu. Selamat lebaran semua. Tidak terganggu sih, maksudnya kan tiap orang pasti punya masalah masing-masing. Kita kan sebagai keluarga, cuma doain aja sama support yang terbaik pastinya buat Alshad.